salam selamat pagi bapak ibu saudara-saudara senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam rehat dan menarik harian Toraya edisi hari Selasa 15 Agustus 2023 untuk kita diliputi berbagai macam perkumpulan masing-masing mari kita senantiasa menyarankan diri dan senantiasa dipimpin oleh Tuhan karena itu sebelum kita memulai segala kegiatan kita pagi hari ini mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami dan kami tidur sepanjang malam ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firmanmu Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua serodosa kami Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara pembacaan kita hari ini dari kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat yang ke-57 kejadian 41 ayat 46 sampai ayat yang ke-57 Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh Tanah Mesir tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di Tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasnya di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnad anak Firaun Imam Dion Yusuf memberi nama Manasyeh kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukuranku dan kepada rumpah bapakku dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di Tanah Mesir itu mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segera negeri ada kelaparan tapi di seluruh negeri Mesir ada roti ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir pergilah kepada Yusuf perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepada kamu kelaparan itu merajalilah di seluruh bumi maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir sebab makin hebat kelaparan itu di Tanah Mesir juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk beli gandum dari Yusuf sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi Amin firman Tuhan Tema perenungan kita hari ini menjadi berkat bagi semua menjadi berkat bagi semua ada moto yang digaungkan di Universitas Kristen Inusiatura atau UKITURAJA yaitu menjadi berkat bagi semua tentu ungkapan moto itu hendak menggambarkan bagaimana kampus menjadi berkat bukan hanya kepada anggotanya tapi bagi semua orang ini menunjukkan sikap terbuka untuk berbagi berkat kepada siapa saja bukan hanya kepada diri kita tapi kepada orang lain juga kesadaran itu timbul atas pengakuan iman bahwa sungguhnya berkat itu adalah anugerah Tuhan dan patut untuk dibagikan kepada orang lain dibikin pura berkat Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa Mesir dapat dibagi kepada orang lain melalui kehadiran Yusuf seperti pahlawan Yusuf memberikan harapan bagi Mesir untuk mempersiapkan persediaan makanan mereka mendapat petunjuk dari Tuhan yang diartikan oleh Yusuf kalau akan datang musim kelimpahan dan kekurangan dengan hikmat dari Tuhan Yusuf dimampukan menjadi berkat bagi bangsa Mesir seterusnya ketika musim kekurangan datang maka Yusuf dan Mesir menjadi berkat bagi semua orang yang mengalami kekurangan itu bukan hanya kepada orang Mesir saja tapi kepada bangsa lain juga yang mengalami kekurangan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada semua orang melalui Yusuf yang telah mempersiapkan berkat Tuhan berkat yang diberikan Tuhan untuk dibagikan kepada semua orang yang membutuhkan kita semua adalah orang yang diberkati dan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan tak terselami kebaikan Tuhan dalam hidup kita demikian Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi alatnya membagi berkat membagi sama tanpa memandang hal terbelakang dan agamanya jadi berbagi berkat dari panggilan iman yang patut dilakukan oleh setiap umat Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami terima kasih Rohol Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih Allah Tertunggal firmanmu yang kau masih berikan kepada kami di pagi hari ini firmanmu hari ini Tuhan memberi kami makna memberikan kami pelajaran, pengertian untuk menjadi berkat bagi semua orang bukan hanya sama kami umat Tuhan tapi semua orang yang ada di sekeliling kami seperti Yusuf yang sudah menjadi berkat bagi banyak bangsa Bapak di dalam surga kami menyerahkan hidup kami pergumulan kami dalam tanganmu di hari ini Tuhan kami yang bekerja yang kau berkati anak-anak kami yang bersekolah juga yang kau pimpin dimanapun Tuhan tempatkan mereka masing-masing anak-anak muda kami yang bekerja bahkan mencari pasangan hidup yang kau berikan jalan yang terbaik kepada mereka orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka yang sakit yang kau sembuhkan yang berduka yang kau hiburkan ya Tuhan dan berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan buat pendidikan sekeluarga menjadi sekerja guru-guru sekolah minggu kami pengurus-pengurus uiki Tuhan berkati mereka dalam pelayanan dan pergumulan mereka masing-masing kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke proses-proses Tuhan yang kau berkati mereka semua dan berboleh memimpin kami dan menjaksana dan seturut dengan gendak Tuhan seluruh hidup kami hari ini kami berserahkan tangan kasih Tuhan ampuni semua serdusa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya